mencegah lebih baik daripada mengobati dan bagaimana cara pengobatannya yang sudah terlanjur sakit. Langkah pertama, ada tujuh langkah yang harus dilakukan. Ini, langkah ini mungkin seolah-olah biasa. Tapi insya Allah kalau dilakukan terus, tiga bulan ke depan insya Allah level kesehatan kita akan meningkat lagi. Langkah pertama, jaga hati. Karena tidak ada obat. Yang bisa mengobatin penyakit hati adalah dirinya sendiri. Harus bisa introspeksi, harus bisa bersyukur dengan apa yang ada. Langkah kedua, baru jaga makan. Langkah kedua, baru jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Makan jangan berlebihan. Kita ini ada yang ngatur. Gusti Allah mengaturnya di Al-Quran. Hei manusia, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Kan begitu? Kualitas makan kita. Dan cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan toyip. Langkah keempat, minum air putih yang cukup. Teh boleh, kopi boleh, tapi perbanyak air putih. Berapa liter sehari? 240 sisi, kali berat badan, Pak. Langkah kelima, apa Pak? Puasa secara teratur dan benar. Lakukan puasa secara benar. Niatkan dulu dengan benar. Ikhlas berpuasa. Pelajari menu berbuka dan menu sahurnya Nabi. Langkah keenam, olahraga, Pak. Mau sehat, olahraga. Tapi olahraga ini kayak pisau. Tolong perhatikan. Olahraga kayak pisau loh, Bu. Pisau itu ada tujuannya. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, justru bisa melukai diri kita sendiri. Dan langkah terakhir, periksakan tubuh kita selagi sehat. Itu jawabannya. Medical check up hall, lipstick sebelum sakit.